Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, bisa memanggil penjaga gawang yang sedang bermain di Liga Jepang, jika proses naturalisasi Martin Paes masih mengalami kebuntuhan. Timnas Indonesia yang dijadwalkan bertemu Irak dan Filipina pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Juni mendatang. Squad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan saja untuk memastikan lolos ke ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 7 poin, mengingat pentingnya pertandingan melawan Irak dan Filipina, maka squad Garuda harus bisa tampil penuh di pertandingan ini. Termasuk diperkuat oleh barisan pemain keturunan yang bisa membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan lebih mudah ke depannya. Sayangnya, posisi penjaga gawang masih riskan karena proses naturalisasi Martin Paes belum benar-benar tuntas, keeper FC Dallas ini terbentur oleh aturan FIFA, dikarenakan pernah bermain di timnas Belanda U21 dalam ajang resmi saat usianya 22 tahun. Jika proses naturalisasinya Martin Paes tidak bisa diselesaikan, Shin Taeyong bisa melirik untuk mencoba memanggil Ryu Nugraha yang berkarir di Liga Jepang. Dilansir dari Transfermark, Ryu Nugraha saat ini bermain untuk klub kasta ketiga Liga Jepang, Nagano Percairo. Musim ini, dia telah mencatatkan 16 pertandingan untuk Nagano Percairo di seluruh kompetisi yang diikuti. Ryu Nugraha sendiri merupakan pemain kelahiran Jepang tanggal 6 April tahun 2000 yang memiliki darah Indonesia dari sang ayahnya. Di satu sisi, ada juga pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai keeper yang telah menyelesaikan proses naturalisasinya secara mandiri, dia adalah Cirrus Margono, pemain 23 tahun yang bermain untuk klub Yunani yakni FC Panathinaikos II. Cirrus Margono sendiri bukanlah hasil lirikan Shin Taeyong, jadi kemungkinan akan sulit untuk dia bermain bagi skuad Garuda, dia harus bisa membuktikan bermain di tim utama jika ingin dipanggil oleh Shin Taeyong agar dapat membela timnas Indonesia.